Kawasan wisata Puncak Suroloyo masih menjadi magnet utama masyarakat Kulonprogo untuk menghabiskan momen liburan tahun baru Islam Satu Muharram atau Satu Suro. Meski nampak jauh lebih ramai dibanding hari biasa, namun tren kunjungan wisata Puncak Suroloyo di momen Satu Suro ini ternyata terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Ratusan warga masyarakat Kulonprogo dan sekitarnya nampak memadati kawasan wisata sejarah dan religi Puncak Suroloyo di Dusun Kecemeh, Kelurahan Gerbosari, Samigalu, Kulonprogo pada momen perayaan Tahun Baru Islam Satu Muharram. Selain datang untuk menyaksikan terasi Sikirab serta Jamasan Pusaka, wisatawan biasanya juga berkunjung ke Suroloyo untuk menikmati suasana serta keindahan puncak tertinggi di Kabupaten Kulonprogo ini. Datang bersama keluarga maupun kerabat masing-masing, para wisatawan nampak antusias meniti ratusan anak tangga demi bisa sampai ke Puncak Suroloyo yang sudah sangat terkenal ini. Meski nampak ramai, namun siapa sangka tren kunjungan di kawasan wisata Puncak Suroloyo terus menurun setiap tahunnya. Dibanding momen liburan Satu Muharram tahun lalu, jumlah kunjungan Puncak Suroloyo bahkan tercatat menurun drastis hingga 50% lebih akibat kalah bersaing dengan tempat wisata baru lainnya. Kendalanya ini dipromosi mas, promosi jelas. Kemudian dukungan dari pemerintah terkait, terutama dinas pariwisata dan kebudayaan, itu memang sangat kecil. Ini saya rasa dari support mereka kurang mendukung dalam kegiatan ini. Terutama untuk pendapatan PAD-nya tentunya turun. Ini ya kalau 20%-an ada. Jadi cukup lumayan penurunan. Menyikapi hal ini, warga masyarakat khusus pelaku usaha di sektor parawisata maupun pemerintah setempat, hanya bisa berharap adanya dukungan penuh dari pihak-pihak terkait demi mengembalikan tren kunjungan wisatawan di kawasan Puncak Suroloyo ini. Di antaranya dengan menggelar event besar seni dan tradisi secara rutin setiap tanggal Satu Suro, yang belakangan mulai hilang meski telah menjadi daya tarik utama di kawasan wisata Puncak Suroloyo ini. Demikian, Jad Miko Hadi melaporkan dari Kulang Brogo.